Jempa bumi berkekuatan tujuh skala Richter pada 27 Juli 2018 telah merobohkan ribuan bangunan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu rumah yang hancur ialah milik Iputu Sujana yang berada di Dusun Jenggala, Desa Bilibante, Kecamatan Peringgarate, Kabupaten Lombok Tengah. Beginilah kondisi rumah tempat tinggal Iputu Sujana yang telah ambruk akibat gunjangan gempa bumi. Pada saat merasakan gunjangan gempa bumi, ia dan seorang puteranya langsung berlari meninggalkan rumah. Meski seluruh anggota keluarganya selamat, ternyata rumahnya mengalami rusak parah dan bahkan tidak bisa lagi ditempati. Mengetahui masih banyak keluarga yang tinggal di tenda tidak pengungsian, MTA Perwakilan Lombok Tengah pun meresponnya dengan program pebagian terpal. Sebanyak 75 lembar terpal dibagikan kepada korban gempa bumi yang rumahnya mengalami kerusakan 100 persen, termasuk diantarkan langsung kepada Iputu Sujana. Ada tiga macam ukuran terpal yang dibagikan, yaitu 10 x 10 meter, 8 x 10 meter, dan 8 x 6 meter, tergantung kebutuhan masing-masing penerima. Saya baru keluar dari anak-anak. Ini anak saya mau makan, terus ibu, kemudian kembar, lari. Terus sampai saya di sini, saya kira-kira mau berhenti, sampai saya lari keluar. Terus sampai anak saya kewisang. Kewisang ya? Itu udah anak saya kewisang. Jadi satu rumah itu berapa orang? Saya tiga. Tiga, kan? Orang tiga, soang bapaknya. Proses pembagian terpal dilakukan pada Sabtu lalu bersamaan dengan pengajian di MTA Perwakilan Lombok Tengah. Meski pihak penerima telah mendapatkan kupon pengambilan terpal, ternyata sejumlah warga baru mengambilnya pada ahad kemarin. Warga berharap adanya bantuan terpal ini bisa dimanfaatkan untuk berteduh, terutama menjelang datangnya musim penghujan. Harapan kami yang di Dusun Sanggok, kami yang di atas nama warga Dusun Sanggok, mengucapkan banyak terima kasih dan harapannya dengan pembagian terpal ini mungkin akan bisa mengurangi rasa yang kita alami selama ini, paling tidak lah. Karena kita mau menghadapi musim hujan, dengan adanya terpal ini sangat membantu kami di situ, Pak. Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Ali Rahman dan Arifin melaporkan.